Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Devi Dwi Pradanti Saya mahasiswi Alijinjang 2023 Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Memadia Pontianak Saya akan menyampaikan edukasi yang bertema Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Laboratorium Seperti apa? Mari kita simak Seperti yang kita ketahui Laboratorium merupakan area kerja Yang termasuk memiliki resiko Kecelakaan kerja yang sangat tinggi Karena di dalam laboratorium Terdapat bahan-bahan yang berbahaya Beracun, mudah terbakar, dan infeksi Nah, untuk menghindari resiko tersebut Sangatlah penting untuk tenaga laboratorium Mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan Untuk menghindari resiko kecerakaan kerja tersebut Hal pertama yang wajib digunakan Tenaga laboratorium sebelum bekerja di laboratorium Adalah menggunakan alat perlindung diri yang lengkap Seperti menggunakan jaslet, sarung tangan, masker, dan senerlet tertentu Fungsi alat perlindung diri Antara lain, jaslet, untuk melindungi tubuh dari percikan media atau tumpahan media Sarung tangan, untuk melindungi tangan agar tidak kontak langsung dengan bahan berbahaya dan berat Masker, untuk melindungi tubuh dari perlindung diri yang berbahaya yang ada di dalam laboratorium Selalu mencuci tangan sebelum memulai dan mengakhiri proses kerja Gunakan sabun Dan segera keringkan tangan Pastikan laboran mengetahui tata letak dan cara menggunakan alat-alat emergensi Seperti P3K, APAR, Spill Kit, IWAS, dan Emergensi Sower Untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja di dalam laboratorium Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium Pengambilan media yang bersifat asam wajib berada di dalam lemari asam Wajib membersihkan meja kerja terlebih dahulu sebelum digunakan Dengan menggunakan hipoklorit atau alkohol Satu kalah pekerjaan dan penggunaan alat sesuai dengan SOP Untuk memenuhi pekerja dan sampel yang kita kerjakan Agar tidak akan memandangkan nasi Sebelum meninggalkan laboratorium Pastikan, saklar kita matikan ke bidang dulu Dan semua alat dilaboratorium dalam profisian Demikian edukasi tentang pencegahan kecelakaan kerja pada laboratorium Sekian, terima kasih